Dilanjutkan liputan 6 pagi, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan pejabat di Kementan, Muhammad, tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian Jumat malam. Syahrul Yassin Limpo dan dua tersangka lainnya diduga menerima aliran dana korupsi sebesar 13,9 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta mengenakan rompi berwarna jingga. Rompini menandakan bahwa KPK telah menetapkan Syahrul Yassin dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Kementan sebagai tersangka. Mantan Menteri dan Pejabat di Kementan ini diduga telah melakukan tindak pidana korupsi bersama Kasdi Subagiono, Sekjen Kementan yang sebelumnya telah ditahan KPK. KPK mengungkapkan tiga tersangka ini menerima aliran dana korupsi di lingkungan Kementan sebesar 13,9 miliar rupiah. Ketiganya disangkakan bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu dalam proses relang jabatan, termasuk menerima gratifikasi di Kementan. KPK sebelumnya telah menyampaikan kepada publik terkait dengan tiga orang yang ditetapkan dan diumumkan dengan status sebagai tersangka, yaitu yang pertama SGL, ini Menteri Pertanian Tribul Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua KS, ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Tribul Indonesia, yang kemarin penahanannya sudah diumumkan. Dan yang ketiga adalah MH, yaitu Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Pertanian Pertanian Republik Indonesia. Tersangka SGL turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, Sahrul Yassin keluar dari gedung KPK. Sebelum memasuki mobil tahanan, kader partai Nasdem ini meminta untuk tidak menghakiminya terlebih dahulu, karena proses hukum terhadap kasus yang membelitnya masih berjalan. Sahrul Yassin sangat siap menghadapi proses hukum dan akan membeberkan bukti-bukti yang dimiliki terkait kasus yang disangkakannya. Saya akan mengikuti semua proses hukum yang ada, dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada. Dan tentu saja saya berharap, biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan, penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik. Menurut saya, walaupun dua malam ini, saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Bersama dua tersangka lain, Sahrul Yassin ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Satria Andika dan Muhammad Tur melaporkan dari Jakarta.